Hari ini tanggal 23 Juli 2022, pukul 08.29, kami berada di desa Mare Desa Selatan, tepatnya di rumah jabatan kantor desa, yaitu adalah kantor desa, yang ini, ini kantor desa, di depan kita ada sebuah umbi, umbi Kambili, nama lokanya umbi Kambili, biasanya diambil oleh masyarakat di lokasi hutan, karena ini jarang di budidaya, dan banyak terdapat di beberapa lokasi di dalam hutan, yang kalau dilihat di belakang sana, kemudian, ini ada umbi, yang misalkan misalkan pokok, kalau sebut dengan nama umbi ular, atau ubi manusia, luang mandu, ada umbi, cukup berbeda, ada umbi Ketila pohon, ada umbi Ketila pohon ya, ini umbi manusia, biasanya sebut di sini, atau luang mandu eh, luang mandu, ubi jalar, yang kami bilang tadi, ubi jalar ya, oke, pohonnya seperti ini ya, dia merambat, seperti ubi talas, pohon seperti ini, sehingga, biasanya di, yang umbi manusia itu, itu dibudai oleh masyarakat lokal di sini, nah, kami berada di dapur, tempat, masyarakat, atau, mama-mama di sini, melakukan penyiapan makanan, dan ini, kita lihat ada, bibit yang disediakan, ini bibit surgum, bibit surgum, dan itu, bibit jagung, jangan pulut ya, dan di bawah ini, sementara, membuat sayur, untuk serapan, inilah, dapur, dan, di samping rumah jabatan ini, selain ada unggas, ada ayam, ada bebek, juga ada apotek hidup, yang dibuat, oleh, mama desa, sebagai, sayur, kan, ataupun, kebutuhan, dapur, seperti ini, ya, nah, di ruang tamu, ini, teman-teman ranger, sedang, berkumpul bersama dengan, tuan rumah, setelah sarapan, kemudian, lagi ngobrol, tentang masa depan, masa lalu, masa-masa saat ini, kondisinya seperti ini, kemudian, pakai pukul, pakai pukul, pakai pukul, pakai pukul, pakai pukul, kemudian, delapan program, kerja desa, Mara Desa Selatan, sahabat konservasi, bisa lihat bahwa, perhatian kepala desa, cukup intens, terhadap, perkembangan, pembangunan desa, sehingga, ini menjadi, salah satu, ukur pembangunan, yang, akan dilakukan, di, dan lingkungan sekitarnya, sahabat konservasi, kami berada di, desa, Mara Desa Selatan, Ketematan Umur, Tunggai Tengah, Kabupaten Suba Tengah, ini merupakan desa, penyangka kawasan, Taman Nasional, Matalawa, nah, desa ini, cukup, akab dengan, Taman Nasional, karena, sebagai, salah satu desa, yang, dilakukan, ke, PKS, yaitu, pertengian kerjasama, antara, Pemilita Desa, dengan, Kepala Taman Nasional, Matalawa, nah, disini, potensi-potensi, yang cukup, Pemilitaan, yang bisa dikerjasamakan adalah, hasil hutan bukan kayu, seperti, kopi, emiri, terus ada, umumian, umumian seperti kunyit, seperti, timulawang, nah, itu sudah kami kerjasamakan, sejak tahun, 2018, nah, kalau dihitung, sudah 4 tahun, kita lakukan kerjasama, dan, ketatangan kami disini, dalam rangka, mau melakukan survei, terhadap wilayah-wilayah hutan, yang ada di, Marga Selatan, di opa-opa yang kami lakukan, ya, terpaksa kami harus diusini, kami juga baru, baru bangun, dan mempersiapkan diri, dengan serapan sedentar, setelah itu, kami akan menentukan, 3 tempat roli, di dalam, lawasan kamar personal, dari, dari, pada biasa, biasa, ada yang sesuatu, begitu, kita orang itu, kan, semangat, kan? semangat, ya, ya, harus semangat, harus semangat, baru saya, lain-lain di sini, kan terakhir, tutpuri hadiah ini, itu, di mana, di depan, di tengah, di belakang, di dua ibuku, ada nama, bagi saya putih, ya, ya, sama, please, you eat, you are right, ini, garaan, kan hanya satu, garaan, yang ada di dunia ini, kalimera, jadi, spesifiknya, nama yang di dunia, pas, ya sahabat konservasi kita mulai serapan pagi kalau tadi kita disembuhkan oleh mama-mama cantik terkait dengan makan minum pagi ini anda jangan berkhianat pada dirimu memang kita juga cantik pasangan yang sudah tau tapi energiknya energinya juga ada